Terima kasih 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 Betapa busan kasih pengampuran-Mu Tuhan Tak kau pandang hinda hati yang hancur Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan Pengampuran yang kau beri Ku berikan-Mu Saya merasakan Bapak Ibu Saudara Engkau sedang berdoa Buat salah satu anggota keluargamu Dia sedang Seperti sedang dalam persalinan Jika engkau orangnya di tempat ini Sedang berdoa buat Saudaramu Angkat tangan kananmu di darah dan angkat tanganmu Biar doamu siang pagi hari ini Akan menjamah setiap anggota keluargamu Yang saat ini hendak dalam persalinan Kiamatakara labanya Angkat tangan Bapak hamba berdoa Sampai jatuh siapa orangnya Saat ini ada anggota dalam keluarganya Dan dalam persalinan Kiamat berdoa nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Tidak ada gangguan apapun Tidak ada gangguan apapun Semuanya lancar Semuanya lancar Anak yang dilahirkan adalah anak kemuliaan Tuhan Dalam nama Yesus Anak yang dikuduskan Tuhan Anak yang diurapi Tuhan Terima kasih Bapak Kita angkat ujian ini dari awal Ya harapan Tuhan Sejauh timu Dari barang Engkau membuang dosaku Tiada kau ingat lagi Pelanggaran Pelanggaranku Katakan jauh ke dalam Jauh ke dalam Tubir laut Engkau melempar dosaku Tidak ada kau berhitungkan Kesalahanku Tidak ada kau berhitungkan kesalahanku Tuhan 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 Tak kau pandang Hina hati Yang hancur Ku berterima kasih Ku berterima kasih 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 Kepadamu Ya Tuhan Pengampunan Pengampunan Tuhan Tuhan Tak kau pandang Hina hati Yang hancur Yang hancur Ku berterima kasih Berterima kasih Kepadamu Kepadamu Yang hancur Tuhan Pengampunan Yang hancur Kepadamu Kepadamu Dengan lembut Katakan pujian ini Dihadapan Yang hancur Yang hancur Yang hancur Ku berterima kasih Kepada mulia Tuhan Pengampuran yang kau beri Kepada mulia Tuhan Betapa besar kasih Pengampunanmu Tuhan Tak kau pandangi Tak hati yang hancur Ku berterima kasih Ku berterima kasih Kepada mulia Tuhan Pengampuran yang kau beri Ku berikan pengampunanku Pengampuran Pengampur Pengampuran 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 Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord Thank you Father, thank you Father I love you Lord Ku berikan hatiku dan jiwaku Semuanya bagimu dan di dalam hidupku Di setiap waktu Nyatakan jalanku Ku berikan hatiku dan jiwaku Dan jiwaku, yes Lord, semuanya Semuanya bagimu Di dalam hidupku Di setiap waktu Nyatakan jalanku Ku berikan hatiku dan jiwaku Semuanya bagimu Semuanya bagimu Tuhan Nyatakan Jatanku Biar siang hari ini kami siap mendengarkan perkataanmu Hati kami haus akan firmanmu Biar firmanmu yang berkuasa di tengah-tengah kami saat ini Beracaralah dengan luar biasa roh kudus di tengah-tengah kami Ambil alih saat ini Ini adalah waktumu Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan Biar Tuhan beracara atas setiap kami Melawat setiap kami Engkau berbicara atas setiap kami masing-masing Tuhan Yesus Terima kasih Bapak yang baik Kurapi siap jemaah Tuhan Pagi hari ini Yang mendengarkan kebenaran firmanmu Kurapi juga hambamu Tuhan yang sama sekali Tidak ada apa-apa di harapan Tuhan Tapi kami percaya firmanmu itu yang berkuasa atas setiap kami Fokuskan kami Ambil alih seluruh hati pikiran kami Tuhan Di dalam nama Yesus Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan Sepakat kita sama-sama katakan Amin Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara Haleluya Selamat pagi, selamat siang kita semua Amin Saya percaya kita sedang memasuki Di bulan November Di awal minggu-minggu ini Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara Mengurapi Bapak Ibu Saudara semuanya nanti Setelah kita perjamuan kudus Dan saya rindu pengurapan daripada Tuhan Menyertai kita memasuki bulan November ini Memasuki bulan ini Supaya kita sama-sama berkenan di harapan Tuhan Haleluya Saya rindu terus mengajak Bapak Ibu Saudara Ingin dekat dengan jemaat semua di tempat ini Saya ingatkan sebelum masuk firman Tuhan Mari yang belum tergabung dalam kelompok sel Bapak Ibu Saudara Ijinkan kita terus terkoneksi dengan kelompok sel Karena hamba Tuhan atau gereja Akan terbatas penanganannya Akan terbatas pelayanannya Kalau hanya di hari minggu saja Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kami undang Bapak Ibu Saudara yang tinggal di wilayah Gading Serpong Dan sekitarnya atau daerah manapun Bapak Ibu Saudara tinggal Mari gabungkan dirimu dalam kelompok sel Nanti saya dengar pengerja Pelayan Tuhan Khusus yang area tempat ini Tangerang dan sekitarnya Dapat gabung di sel 1 dan 4 Sel 1 dan 4 Bapak Ibu Saudara akan digabung Dengan gembala selnya silahkan bangkit berdiri Ibu Yuni Jadi Bapak Ibu Saudara nanti akan dipandu dan digembalakan Melalui kelompok sel kecil bersama Ibu Yuni Karena begini Bapak Ibu Saudara Terima kasih Ibu silahkan duduk Ada beberapa jemaat yang ternyata Ngalamin sesuatu atau kemalangan Jadi kita gak tau informasinya Kalau melalui kelompok sel Bapak Ibu Saudara tergabung dalam kelompok sel Kalau ada sesuatu Gereja bisa tau Contoh kemarin ada kemalangan Ada kedukaan Kita kalau gak ada informasi dari teman dekatnya Jadi gak tau Nah itu Jadi izinkan gereja Bapak Ibu Saudara Boleh melayani Bapak Ibu Saudara Semuanya dengar luar biasa Sekarang jamannya udah canggih Kalau Bapak Ibu Saudara gak bisa hadir secara onsite Kelompok sel kita melalui zoom saat ini Melalui online Supaya dirumahmu Dan pribadi kita Bapak Ibu Saudara Selalu mempunyai kerohanian yang basah Kalau kerohanian kita mulai basah Kita akan semangat cari Tuhan Kalau rohani kita kering Bapak Ibu Saudara Susah cari Tuhan Mau dipacu sedemikian juga Susah Karena rohaninya sudah kering Katakan amin Jadi mulai hari ini Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung Ayo kita tergabung sama-sama Supaya kita sama-sama kuat Katakan amin Mari kita buka firman Tuhan Efesus pasalnya yang kedua Ayat yang kedelapan Sampai Ayatnya yang kesepuluh Yang sudah dapat Ayatnya kita baca sama-sama Dua tiga Kok hilang? Nah Sebab Karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Yang mau supaya kita hidup Di dalam Dia Amin Bapak Ibu Saudara Perhatikan hari-hari ini Orang debat-debat tentang Kepercayaan Tentang agama itu semakin amin Ya Kalau kita gak mengerti banyak Tentang firman Tuhan Kalau kita Gak ngerti Atau kita gak dalam hidup Dalam sebuah persekutuan yang kuat Saya khawatir Di hari-hari terakhir Iblis akan merampas setiap kita Yang tadinya kita diselamatkan Yang tadinya ditetapkan Tuhan Kita sebagai orang-orang yang diselamatkan Karena ketidaktahuan Kita akan firman Tuhan Karena komunitasnya gak kuat Bapak Ibu Saudara Kita bisa beralih Kepercayaan Terkadang memang Komunitas juga Bapak Ibu Saudara Akan dapat merubah Moodnya Akan merubah Komitmen kita Untuk percaya sama Tuhan Beberapa saya ada dengar Kesaksian Bapak Ibu Saudara Karena komunitasnya Gak ada orang Kristen Satupun disitu Yang mau gak mau Ya Pindah Karena komunitasnya Bapak Ibu Saudara Ternyata gak ada orang Kristen disitu Akhirnya Dia lakukan juga sama Seperti Orang yang di lingkungannya Makanya Komiser merupakan Sebuah komunitas kita Yang baik Ya Dia adakan setiap hari Kamis ya Kamis malam Bapak Ibu Saudara Pastinya Pas Bapak Ibu Saudara Pulang kerja deh pokoknya Kalau gak bisa On cam Tutup aja kamera Tapi telinga masih mendengar Colok headset disini Jadi jangan mau Kehabisan akal Bapak Ibu Saudara Amin Untuk kita ketemu Tuhan Nah kembali Kaitan yang ke delapan Firman Tuhan katakan apa Sebab karena Kasih karunia Kamu diselamatkan Oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu juga bukan hasil Pekerjaanmu Jangan ada yang memegahkan diri Sejak hari ini kita belajar Tentang yang namanya Sebuah keselamatan Saya gak ngajarin Tentang konsep keselamatan Seperti apa Tapi saya rindu Mengingatkan kita Bahwa Bapak Ibu Saudara Dan saya Berada Pada posisi yang benar Apa itu Kita posisi Diselamatkan oleh Tuhan Sama-sama katakan Kiri kananmu Engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan Tapi kita gak ngadut paham Sekali selamat Tetap Selamat Anda paham yang keliru Saya mau kasih informasi sedikit Bapak Saudara Katanya Yesus sudah mati Di kayu salib Sudah menebus Seluruh dosa kita Sudah menebus seluruh pelanggaran kita Jadi Sudah Tuhan selesaikan semuanya Di kayu salib Jadi mau berdosa pun besok Berdosa pun sebentar lagi Engkau sudah selamat Ini adalah Pemahaman yang keliru Bapak Saudara Hati-hati dengan pemahaman ini Ada orang yang berpindah Bapak Saudara Dari kepercayaannya Berpindah dari komunitasnya Pindah gereja Bapak Saudara Ketempat ini kenapa? Karena enak melakukan dosa Engkau apa-apa dosa Tuhan sudah selamatkan kok Tuhan sudah tebus kok Be careful Hari-hari ini Hari yang jahat Mungkin Bapak Ibu Saudara Belum temui Puji Tuhan Kalau ketemu Tolak itu semua Tuhan rindu Kita menjaga Hidup kita dengan benar Di hadapan Tuhan Makanya Mas Mur katakan Renungkanlah Firman Tuhan itu Yosua 1.8 katakan Renungkan firman itu Siang dan malam Ada jadwal dari sorga Pagi hari ini Siang hari ini Saya mau sampaikan Ada jadwal dari sorga Buka Yosua 1.8 Firman Tuhan katakan Janganlah engkau lupa Memperkatakan kitab Tauran ini Tetapi renungkanlah itu Siang dan malam Jadwal baca firman Tuhan Jemaat FLC Tangerang kapan? Turun dari sorga Yaitu Siang dan malam Jam berapa itu Siang berarti ketika Matahari Terbit Malam Ketika matahari Terbenam Jamnya jam berapa Set Masih-masih Yang penting Katakan firman Tuhan Jangan lupa Perkatakan Baca kitab Tauran itu Alkitab Saya mau pastikan Bapak ibu saudara Semuanya punya handphone Jangan gak download Download alkitab Amin Kalau download alkitab Alasannya banyak banget Memori penuh Gak ada ya Amin Semuanya udah punya Gak punya pastor Saya buka lewat google Dijamin yang buka lewat google Darang dibaca Katakan bukan saya orangnya Haleluya Download Dikasih Tuhan Handphone mahal-mahal loh Handphone bagus semua Semakin kita Apa Membuat kita Semakin deket kan Karena ada dalam Genggamanmu Fungsinya apa Bukan Ketika besok bangun pagi Bapak ibu saudara Masuk gereja Minggu depan Ditanya sama Pendeta Hei Udah baca alkitab Ayat mana yang kau hafal Gak ada satu punya Akan nanya Bahkan istri Atau suami pun Gak nanya Kebutuhan kita Untuk merenungkan Filman Tuhan Siang dan malam Supaya kerohanianmu Tetap bertumbuh Dengan baik Haleluya Joshua sampaikan apa Supaya engkau Bertindak Hati-hati Sesuai Dengan segala Yang tertulis Di dalamnya Sebab Dengan demikian Semuanya Pasti mau Perjalananmu Akan berhasil Dan engkau Akan cuan Katakan amin Yang gak mau cuan Katakan yes Semuanya mau Ternyata Mau cuan semua ya Habis covid Pemulihan-pemulihan Cuan-cuan itu Mau dong Jangan lupa Perkatakan kitab taurat Siang dan malam Kembali ke Ephesus 2 Yang ke delapan Keselamatan Yang Tuhan berikan Atas setiap kita Bisa hilang Kalau gak Dipertahankan Dengan baik Saya percaya Setiap manusia Pasti ingin Memiliki Jaminan keselamatan Dalam hidup Betul Salah satu Bapak saudara masuk Insurance Apapun mereknya itu Suami bilang Sama istri Saya bawa masuk Nanti kalau saya dipanggil Tuhan pulang Kamu sedih Tapi gak sedih amat Sedih Tapi sedih Punya duit Sedih Bisa beli rumah Kamu nanti Akhirnya Isunya berdoa Tuhan Ah Tetya Jangan doain Suaminya pulang Biar rumah Asuransinya cair No Tapi itulah Buktinya kita Supaya kita ini Pengen sebuah Keselamatan Kalau kita sakit Tabungan gak berkurang Ada asuransi Yang cover Eh kok saya gak promosi Asuransi ya Enggak lah Ya Bukan promosi Asuransi Tapi artinya kita Ingin memiliki Jaminan yang pasti Betul Nah pertanyaan kedua Selanjutnya Kalau kita meninggal Kalau kita pulang ke sorga Pengen gak Punya jaminan yang pasti Pasti masuk sorga Pasti diterima Tuhan Pasti mau Nah Usaha ini Bapak saudara Enggak dapat kita lakukan Dengan Usaha manusia Karena untuk masalah Keselamatan Tuhan katakan Itu adalah Pemberian Daripada Allah Bagaimana Tuhan Mau kasih Keselamatan Kepada kita Sedangkan hidupmu Enggak benar Dalam Tuhan Ayat firman Tuhan Katakan apa Yang memisahkan kita Dengan Allah Adalah Dosamu Makanya gak boleh Ada dosa kecil Gak boleh ada dosa besar Gak boleh ada dosa hitam Gak boleh ada dosa putih Gak ada Dosa is dosa Pelanggaran is pelanggaran Nah ketika ada dosa kecil Dosa besar itu atas kita Terpisahlah kita daripada Tuhan Makanya Tuhan katakan Bukan hasil usahamu Bukan karena kita Gagah melayani Tuhan Di tempat ini Sehingga kita katakan apa Saya Pasti masuk sorga Tetapi hidupnya gak dijaga Amin Saya pasti masuk sorga Lihat aja Saya aktif melayani Tuhan Saya aktif gereja Amin Ketika hidupnya gak dijaga Kualitas hidupmu gak benar Kualitas hidupmu tidak benar Maka masuk gereja Tetap aja jeblosnya jeblos Ke api yang besar Lihat Hidup di dalam Tuhan Kita mesti hati-hati Joshua katakan Hidup bertindak itu Mesti hati-hati Apa yang berkenan kepada Tuhan Dan yang tidak Roh kudus pasti berikan Alaram di hati kita Wah ini jangan nih Ketika emosi Suami Istri emosi Bapak ibu saudara Pasti ada alarm Daripada Tuhan Berlebihan nih Ya Berlebihan Bapak ibu saudara Ketika Mungkin Ada konflik Dalam rumah tanggamu saat ini Ketika dirasa Pembahasan itu Sudah mulai panas Catat baik-baik Jangan diteruskan Hari itu Kalau diteruskan Wah Apa yang terjadi Perang Perang dunia ketiga Jadi hati-hati Dengan konflik Dalam hubungan Suami istri Kalau yang satunya Panas Yang satunya Mesti Dingin Ya Haleluya Amen Kalau udah mulai panas Jangan diteruskan Tunggu besok Ya Tunggu besok lagi Kalau masih diteruskan juga Bapak ibu saudara Pasti saling Tidak mau ngalah Sehingga damai sejahtera Mulai hilang Sehingga Yosua 1 ayat 8 Berkata Udah mulai Tidak hati-hati Lagi bertindak Tuhan ingatkan Eh Kuasailah dirimu Dalam segala hal Suami Kuasailah dirimu Dalam segala hal Istri Kuasailah dirimu Dalam segala hal Kalau rasa Udah mau panas Tidak usah Diteruskan Pak Maaf Saya udah mulai panas Tidak bisa kita teruskan Ya Atau gak puas Sudara Saya gak mau tahu Saya harus teruskan No Firman Tuhan Katakan Kuasai dirimu Mulai panas ini Lalu ya Apalagi dengan mental Senggol dikit Nah Gak boleh disenggol dikit Saudara Men Oke Amsal Eh Amsal Joshua mengajarkan kita Renungkan firman itu Semakin kita merenungkan firman Tuhan Semakin tahu kebenaran firman Tuhan Maka keselamatan yang daripada Tuhan Akan dapat bertahan dengan kuat atas hidup kita Karena sekali lagi Manusia pasti ingin yang namanya selamat Bapak ibu saudara dan saya pasti pengen selamat Gak ada yang pengen binasa Aleluya Oleh sebab itu Firman Tuhan mencatat Keselamatan Adalah anugerah Dan pemberian daripada Allah kita Kalau Allah yang memberi kepada kita Allah yang ngasih sama kita dengan cuma-cuma Apakah pemberian Allah itu Bapak ibu saudara Kita sia-siakan Tuhan dah catat nama kita di sorga Apakah kita sia-siakan Hanya mohon maaf Bapak ibu saudara Kalau masih merokok Hanya dengan sebatang rokok Di sorga gak ada begitu-begituan Mesti tinggalkan Mesti bertobat Bukan aturan gereja Aturan sorga Gereja hanya persiapkan Bapak ibu saudara Untuk hidup benar Supaya kau berkenan di hadapan Tuhan Aleluya Sehingga tau kau masih ada Bapak ibu saudara di tempat ini Yang masih berhubungan dengan rokok Entah Rokok batangan Entah feb Berhenti sekarang Amen Supaya hidupmu berkenan di hadapan Tuhan Gak ada ayat di Alkitab Gak ada ayat di Alkitab Yang ngatakan bahwa Kalau kau terus-terusan Mencemarkan hidupmu dengan rokok Nanti kau diberkati Saya mau baca satu ayat Bapak Ibu Saudara Bentar Saya buka ayatnya Zakaria Zakaria 3 ayat yang kedua Zakaria Pasal yang ketiga Yang kedua Lalu berkatalah Malaikat Tuhan kepada Iblis itu Sama-sama katakan Tuhan Kiranya menghardik engkau Hai Iblis Tuhan yang memilih Jerusalem Kiranya menghardik engkau Bukankah Dia ini Untung Yang ditarik dari Api Api Yang masih sayang sama rokoknya Yang gak bisa diomongin Masudara Silahkan Menteri Tuhan katakan apa Iblis Katakan bukan seorangnya Amen Hati-hati Iblis bisa menggoda Masudara Wah sudah taubat Masud Dia udah gak rokok lagi Puji Tuhan Tapi ingat baik-baik Menteri Tuhan mencatat Bahwa Bukankah Itu pun tuntung yang ditarik dari api Amen Dibakar tetap dibakar Sampai disini katakan saya mau tobat Sampai disini katakan saya mau tinggalkan Yes, haleluya Oke, baik saudara Ketika hidupmu mulai dicemarkan Ketika hidup kita mulai dicemarkan Dengan sesuatu yang buruk Salah satu ya kita cemarkan hidup kita Pergaulan hidup kita Dengan hal yang gak baik Maka membuat kita semakin hari Kerohaniannya semakin padam Semakin padam dan semakin padam Sehingga Allah sudah memberikan Anugrah keselamatan kepada kita Hilang begitu saja Kemudian agama adalah usaha manusia Untuk mencapai Allah Agama dipakai Tuhan Bapak Ibu Saudara Bagaimana caranya untuk kita ketemu sama Tuhan Yesus Bagaimana caranya kita untuk ketemu namanya keselamatan Di bawah kolong langit ini Tidak ada nama yang dapat menyelamatkan selain nama Yesus Kita buka kisah para nasional 4 ayat yang ke-12 Kisah para nasional 4 ayat yang ke-12 Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam dia Sebab di bawah kolong langit ini Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat diselamatkan Sekali Yesus Tetap selamanya Yesus Tetap selamanya Yesus Kehidupan Kehidupanmu binasa Seperti ranting yang kering Dibuang dalam api Karena gara-gara engkau gak sungguh-sungguh percaya kepada dia Tau lagunya Dalam semua keadaan Waktu ku kuat maupun kurang Tetap Yesus yang mempesona hatiku Dia beri damai dan kesempatan baru Dia beri damai dan kesempatan baru Di setiap musim kehidupan Waktu ku kuat maupun lemah Tetap Yesus yang mempesona hatiku Dia beri damai dan kesempatan baru Sekali Yesus Selamanya Yesus Harapanku tak akan hilang Karena kasihnya Sekarang ku ada Oh Yesus ku Ku cintakan selamanya Yohanes pasal 15 Ayat 16 Silahkan buka ayatnya Yohanes 15 Ayat 16 Dan Sama-sama kita baca Dua tiga Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang telah memilih kamu Dan aku telah menetapkan kamu Supaya kamu pergi Dan menghasilkan buah Dan buahmu itu tetap Supaya apa yang kamu minta Kepada Bapak dalam namaku Diberikannya Kepadamu Bapak ibu saudara dan saya Kita diselamatkan oleh Karena kemauan Tuhan Ironisnya Banyak orang yang minta Keselamatan kepada siapa Orang pintar Kalau minta sama orang pintar Yang datang berarti Susah saya mengomongnya pakai mic Kekencangan Saya berharap Bapak ibu saudara Di tempat ini udah gak minta lagi Keselamatan di tempat lain Minta keselamatan Supaya kalau berjalan Naik motor Atau naik mobil Selamat Kalau misalnya jatuh naik motor Badannya kebal Dulu Bapak saya punya itu Kami Suku kami ya Suku Dayak Hal-hal begitu itu biasa Jadi zaman dulu Kalau naik motor itu suka Kalau pergi jauh Suka dibegal orang Ditembak Dilempar pakai Tombak Segala macam Itu masih berlaku Sehingga Datanglah satu ketika Teman yang papa saya ini Orang hebat Orang pintar Susah saya bilang orang hebat Tuhan Yesus doang yang hebat pokoknya Datang sama orang pintar Dikasih lah itu berupa batu Berupa batu nanti diikatkan ke pinggang Setiap kali Setiap kali kamu pergi jauh Pakai di pinggangmu Jadi kalau orang mau berbuat jahat Kamu nanti selamat Haleluya Haleluya Setelah punya Tidak pernah pergi jauh-jauh Sekarang banyak orang Mencari keselamatan Sama orang-orang Pintar Kisah para rasul Empat ayat yang kedua Di bawah kolong langit ini Tidak ada yang berkuasa Tidak ada yang dapat menyelamatkan Selain Tuhan Ada orang yang minta selamat Biar bisa ditaruh di rumahnya Taruh di palang pintunya Biar enggak diganggu setan Bakal enggak diganggu setan Karena sesama Setan Sesama setan Jangan saling mengganggu Kecuali kalau dia enggak kasih makan Haleluya Saya enggak tahu Saya percaya tempat ini semua udah tobat Tidak ada keselamatan Keselamatan apapun di luar Tuhan Jangan minta-minta lagi Ya Minta di Jampi-jampi Minta minum air apa Begitu biar selamat Cukup Bapak Ibu Saudara Keluar rumah Doa Tuhan saya mau berangkat bekerja Lindungi Sertai aku dalam nama Yesus Amen Hanya nama Yesus yang berkuasa Hanya nama Yesus yang dapat Memisahkan penjauhan kita Di segala sesuatu Yang murid Yang percaya katakan Yes Sekuat apapun itu Alam supranatural Bapak Ibu Saudara Lebih kuat Kuasa Tuhan kita Lebih dasyat Saya sering menjumpai Dalam pelayanan kita Ada orang yang dikatakan Hebat ilmunya Dengan kita memuji Tuhan saja Bapak Ibu Saudara Dia kalah Mental Kita di Pontianak itu Banyak sekali Hal-hal yang begitu Saya sering ceritakan Setiap pulang pelayanan Bersama dengan gembala kita Pas Thomas Yang dibawa Bersama bukan pempek Pempek Bukan makanan Ya Bukan Masuk dalam tas Berang Jimatnya Nanti ke rumah kita bakar Yang muat Masuk di tas Masuk dalam tas Yang gak muat Masuk dalam tas Masuk dalam jok motor Yang gak muat Masuk dalam jok motor Masuk dalam dus Di depan Jadi makanan Saat-hari Itu berkat orang semua Karena dia pengen Menjamin dirinya Pengen selamat Lalu ya Yes Tuhan gak taruh kuasa Atas benda apapun Untuk dapat menyelamatkan kita Tuhan hanya taruh nama Nama Yesus Yang dapat menyelamatkan hidupmu Tuhan gak kasih huruf-huruf apapun Bapak Ibu Saudara Untuk menyelamatkanmu Ketika taruh di dompet Nanti kau selamat Iya kan Taruh di dalam lacimu Biar gak kecurian uangnya Saya gak mau Saya taruh aja di ATM Saudara Iya kan Haleluya Taruh aja di bank Aman udah itu pasti Udah taruh di bank Berbunga lagi Ada bunganya Saudara Katanya begitu Ada tulisan-tulisan apa Ya itu taruh tuh Di laci Supaya selamat nanti Saya lagi Saya mau katakan Tuhan gak taruh keselamatan Dalam bentuk apapun Hanya dalam namanya Tampilkan ayatnya Kisah Palau Suruh 4 Ayat yang ke-12 Ketika Bapak Ibu Saudara Sebut itu nama Yesus Perlindungan Tuhan Terjadi atas keluarga mu Perlindungan Tuhan Terjadi atas rumah mu Makanya Kalau orang Kristen Mau bangun rumah Panggil beneta Panggil hamba Tuhan Untuk urapi itu tanah Untuk urapi itu lokasi Bukan kepala kambing Pai pala ayam Mending direbus Kepala kambing Enak Udah dibakar Udah dilapar saya Pengen makan sepambing Abis ini Nanti malam Ada yang tanam Dimana Tanam-tanam mana Saya mau katakan Satu saat Itu pasti Jadi masalah Saya baru taunya Kapan Tetap dalam pelayanan kita Gembalan kita Orang cukup peka Masuk dalam Sebuah Pabrik Pabrik itu Sering ajak Mati Mati Kecelakaan Mati Kecelakaan Kecelakaan Mati Karyawan Kalau enggak Bangkrut Doa Beliau katakan Di tempat ini Pernah ditanam sesuatu Pemiliknya Katakan Iya Pastor Saya pernah tanam Dulu kepala kambing Supaya selamat Saya lagi Saya ingatkan Tuhan enggak taruh Keselamatan Dalam bentuk Benda Apapun Amen Mau Bapak Ibu Sendara Taruh di palang Pintu Taruh di depan Kamar Semuanya itu Enggak bakal Menyelamatkan Justru itu Jadi celah Ya Iblis Bisa masuk Buka slide Yang pertama Keselamatan Itu sesuatu Yang sangat Eksklusif Buka slide Langsung slide Pertama Eh Next 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 Nah ini ya Keselamatan Sesuatu yang Sangat Eksklusif Sama-sama Katakan Eksklusif Bapak Ibu Sudara Kalau gak mau Diganggu orang Hidupnya pengen Eksklusif Dia pasti Gak mau Dicampur Dengan orang-orang Yang ganggu Pilih rumah Pilih rumah Yang sangat Kalau bisa Gak ada Nyamuk Masuk Saking Eksklusif Pilih kursi Kursi Pokoknya yang Eksklusif Sekarang Kalau kita Menik pesawat Yang eksklusif Mahal harganya Biar yang Dilayani Kita duluan Yang keluar Kita duluan Eksklusif Gak mau Dicampur Sama penumpangnya Ekonomi Kenapa Rebutan Pesawat Belum berhenti Dikasih tahu Informasi Kita sudah Mendarat Mendarat Lama dikit Itu pintu dibuka Semua udah pada berdiri Pengalaman Karena apa Karena suka naik Ekonomi Sesekali Tuhan Suruh naik Yang eksekutif Tuhan naik Agak bisnis Rasanya Enak banget Gak perlu Dorong-dorong Ambil bagasi Ambil bagasi Sendiri Disuruh keluar Dulu sendiri Setelah penumpang Depan keluar Baru nih Yang Orang-orang ekonomi Berdorong-dorong Suruh Suruh keluar Oke Artinya Keselamatan Sesuatu yang Sangat Eksklusif Gak bisa Kita campur-campur Dengan hal yang lain Gak bisa Kita katakan Wah saya gereja-gereja Juga Tapi saya punya Simpen Sesuatu Simpen Cimat Saya simpen juga Saya taruh juga Itu bekas Pemberian Atau bekas Peninggalan Zaman kapan Zaman kapan Katanya Itu melindungi Ada tombak Ada keris Ada minyak Minyak Botol-botol Kecil Ada batu Batu Yang disimpen Tuhan Menentang Akan hal itu Amen Tuhan Tentang akan Hal itu Bapak Ibu Saudara Ini Karena pengalaman Jadi tau Kami Sekali lagi Suku kami itu Hal itu biasa Pernah punya gak Pastors Kami pernah punya Buat menjaga rumah Dijaga gak rumahnya Dijaga Tapi ujung-ujungnya Rumah tangga Berantakan Berantem terus Itu orang tua Gak beres-beres Berantemnya Ada aja Hal kecil Jadi besar Hal besar Tambah besar Dan tidak ada Endingnya Karena setan kan Tugasnya bikin Rumah tangga hancur Memang waktu itu Memang agak sedikit Apa ya Melihat hasilnya lah Dari apa yang dipelihara Yaitu setan Badannya sapi Kepala manusia Bagaimana taunya Ada orang yang mau Maling rumah Waktu itu kita pergi Yang mau maling rumah Lari terbirit-birit Besoknya datang ke rumah Minta ampun Pak Dia ngomong sama bapak saya Minta ampun Kemarin saya sempat Mau buat jahat Di rumah bapak Tapi ada Benda Dia gak mau datang ke rumah Ngomong tempat lain Ada Badannya sapi Palanya manusia Itu Ngejar saya Kata dia Aleluya Tapi hasilnya apa Selamat gak Berantem terus ya Rumah tangga panas Pelihara aja Barangku Amen Gak selesai-selesai Makanya keselamatan Hanya dalam Yesus Sehingga pada satu ketika Ada beberapa Batu-batu Gitu ya Ada beberapa Botol-botol kecil gitu Bapak saya taruh Di palang pintu kamar Palang pintu kamar Mama saya lumayan aktif Berdoa Akhirnya dia angkat Itu barang Dia taruh di kasur Dia doain Habis didoain Dia mau tidur Mau dicekek Biasok cuma Mama saya cerita Semalam saya doain Itu jimat-jimat Bapak kamu punya Saya mau dicekek Wah disitu Saya sakit hati Ini kalau dibiarin Setan begini dihidup Pacau kita Ada Dulu kan masih pelayanan Dengan salah satu Hamba Tuhan Saya bilang Wajah saya gak mau tau Ini barang Mesti dibakar Ini barang Mesti dimusnahkan Jadi ketika itu Karena belum tau Firman Tuhan Akhirnya merasa Wah nanti Siapa yang Ngelindungin lagi Siapa yang Ngejagain lagi Timbul Pertanyaan-pertanyaan Gitu Tapi gak apa-apa Bakar Malam hari Bakar Itu bisa meledak Wah Ekspresinya Meledak Dua Kenceng banget Setelah itu Di belakang rumah Tetangga Di depan rumah itu Seperti orang nangis Nangis Terhisak Suaranya Antara suara perempuan Antara suara laki-laki Gak jelas Nangis Kenceng banget Setelah itu Dibakar semua Apinya mulai padam Dia mulai nangis Setannya Kehilangan satu jiwa Satu Bukan satu jiwa itu Satu Satu Keluarga Dan besok pagi Tiba-tiba Dukun ada datang Ngapain kalian semalam Bakar-bakar Apa itu Ya Itu setannya Ada ngomong sama saya Katanya Saya ditinggal Sama keluarga kalian Kalian jangan gitu dong Jangan jahat sama dia Dia gak jahat sama kalian Kalau kalian gak mau Kasih saya aja Tidak begitu Udah ini lahir Kita bakal Tapi itu semua Isinya bohong Isinya Yang namanya Pelihara Benda-benda Begitu Tidak ada yang bagus Keluarga berantem Terus Masalah Ada aja Sakit penyakit Ada terus Ujung-ujung Berujung Dengan Kutuk Haleluya Dan puji Tuhan Hari ini udah bebas Semuanya Udah gak ada lagi Kayak-kayak begitu Hanya ngandalkan Nama Tuhan Hanya ngandalkan Nama Yesus Amen Bapak Ibu Saudara Dan saya Keselamatan Hanya kita perol Dalam Tuhan Dan gak bisa Kita mix Dulu Kita gereja-gereja Kami gereja-gereja aktif Tapi Barang itu juga punya Supaya Punya dua Kekuatan katanya Saking gak taunya Saking bodohnya Kalau dijaga oleh Tuhan Dijaga oleh setan juga Jadi gak ada yang ganggu Memang pikiran Kalau gak berubah Memang kayak gitu Memang Mentok pikirannya Gak tau apa-apa Amin Ternyata setelah belajar Firman Tuhan Keselamatan tuh Ada hak Yang eksklusif Hanya Tuhan Yesus Yang dapat Menyelamatkan kita Amin Mantra-mantra Wah banyak banget Kita kecil-kecil Diajarin mantra Saya ingat dulu Mantra diajar Sama nenek saya Mantra kalau misalnya Makan ikan Itu keselak tulang ikan Diajarin mantra Sama dia Karena saya kecil Sedara suka Kalau dikasih makan Suka keselak Akhirnya nenek saya bilang gini Awalnya dia sendiri Mantra-mantra Jampi-jampi Ujungnya kalau makan Makan sendiri kan Ngepotin dia gitu Diajarin nih Hafalin nih Kalau kamu keselak Minum ini Eh minum ini Bacain mantra ini Minum satu sendok air Telen Manjur sih Pernah sekali manjur Pernah sekalinya Enggak Kemudian dia bilang gini Udah makan nasi aja Ya makan nasi mah Gak perlu dimantrain Sedara Ya kan Nanti juga hilang sendiri Mulai hari ini Bapak Sedara Kita mesti Punya keselamatan Hanya dalam Yesus Setelah hidup Dalam Tuhan Baru namanya Rasa suka cita Bahagia Apalagi kita terproteksi Oleh Tuhan kita yang dahsyat Jadi jangan taruh Benda apapun Asing dalam ruang Tuhan katakan Dalam perjanjian lama Itu adalah Barang-barang tumpas Barang-barang yang harus Dimusnahkan Amen Kita sudah hidup baru Kita sudah diselamatkan Dalam Tuhan Biarkan Tuhan Leluasa Menyelamatkan kita Seperti dilakukan oleh Sadrak Mesak Abed Nebo Ketika mereka Masuk ke dalam Lubang perapian Dapur perapian Yang sangat Panas Tuhan Leluasa Menyelamatkan mereka Haleluya Bahkan Satu helai Rambut pun Tidak ada yang hangus Bau asap Aja gak ada Bau angus Aja gak ada Ketika kita Leluasa Dipelihara oleh Tuhan Dahsyat Tuhan luputkan Dari maut Makanya sebelum Kita ibadah Ada kita suka Deklarasikan Masmur 91 Itu benar Itu terjadi Bahasa Haleluya Itu benar Terjadi Yang pertama Keselamatan Itu sifatnya Eksklusif Yang kedua Karena Keterbatasan Manusia Karena kita ini Manusia terbatas Makanya Manusia Dalam mencari Keselamatan Tidak ada Usaha manusia Atau nama lain Yang dapat Melamatkan kita Oke Hal ini Mengajarkan kita Untuk merendungkan Bahwa Kita tidak dapat Mencapai keselamatan Dengan Kekuatan Atau upaya Kita sendiri Keterbatasan Manusia Mengharuskan kita Untuk bergantung Sepenuhnya Kepada Kasih karunia Allah Dan iman Dalam Kristus Yesus Tadi sudah saya Sampaikan bahwa Semua manusia Terbatas Entah itu Dia dibilang Orang pintar Dukun hebat Dari manapun Itu usaha Manusia Yang terbatas Makanya kita Perlu Tuhan Cari Tuhan Sungguh-sungguh Hidup Dalam Tuhan Sungguh-sungguh Puji Tuhan Sampai hari ini Tidak pegang jimat Apapun Bapak sedar Selamat Nggak pegang Pelindung Pelindung Apapun Selamat Dulu Kalau di kampung Main bola aja Main bola kaki Kalau mau tau Ada pelindungnya Yang punya siapa Bapak saya yang punya Tim manapun Yang mau Main bola Itu Antara kampung Itu main Main bola Diam-diam Mereka datang ke rumah Bapak saya punya Namuannya itu Daun putri malu Celupin dulu Ke Minyak itu Entah di tengah-tengah Lapangan Katanya Taruh disitu Jadi yang main bola Artinya malu Menang nggak Menang terus Mereka itu Pakai kuasa setan Mereka yang suka Jodi-judi bola Cati ya Yang begitu Ada dalamnya Ini kelas kampung loh Udah punya pikiran Seperti itu Uangnya uang kecil Dulu taruhan Cuman 100 ribu 50 ribu 200 ribu Paling gede Amen Hati-hati yang suka Taruhan-taruhan Jodi-judi bola Itu Ini salah satu contoh ya Ada setan Di dalamnya Nggak mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya Diberkati melalui Berkat setan Nggak mungkin Kita diberkati Melalui berkat Yang bukan Daripada Tuhan Katakan yes Amen Manusia terbatas Kita terbatas Nggak bisa ngandalkan manusia Supaya kita selamat Bapak Ibu Saudara dan saya Nggak bisa ngandalkan Hambat Tuhanmu Supaya engkau selamat Engkau dan Allah sendiri Amen Nah kita perlu Tuhan sungguh-sungguh Butuh Tuhan sungguh-sungguh Dalam hidup kita ini Cari Tuhan sungguh-sungguh Karena saya lagi Manusia Nggak bisa nyelamatkan Haleluya Yang ketiga Hanya boleh bergantung Dengan Pada nama Yesus Yes Bergantung Hanya Pada nama Yesus saja Bukan nama yang lain Tadi saya udah katakan Udara Saya udah contohkan Jimat Kalau Bapak Udara Cari di rumah Udah nggak ada jimat lagi Udah nggak ada lagi Kuasa-kuasa gelap Yang melindungi lagi Ya Dan hari ini Hanya ngandalkan Nama Yesus Kalau di kampung Kita Selalu ada yang namanya Penyakit sampar Pada hewan Dan itu ada mantra Kalau Bapak Ibu Sudara mau Supaya hewan Ayamnya nggak mati Bebeknya nggak mati Babinya nggak mati Ada caranya Dulu Dulu Mesti diikat pakai Daun nanas Udah tau Nggak ada yang tau Mesti diikat pakai daun nanas Sekarang nggak ada daun nanas Nanasan Udara Hanya doa Dan nama Yesus Satu kampung Peliharaannya mati Boleh dicek Kami orangnya nggak mati Bukan sombong Mau sombongkan Tuhan Yesus Ketika kita Ngandalkan nama Tuhan Sungguh-sungguh hidup benar Di hadapan Tuhan Apa yang terjadi Dengan Ayub Ayub dikelilingi oleh Api Daripada Tuhan Itu pun yang terjadi Atas kita Amen Jangan takut kiri kananmu Pakai ilmu ini Pakai ilmu apa Cukup pakai Satu nama Nama Yesus Kadang kalau orang bekerja Katanya suka saing-saingan Di kantor dia suka Ditaruh setan Di kantor dia suka Ditaruh apa Pakai aja nama Yesus Ketika engkau duduk disitu Ketika itu Menjadi ruanganmu Itu adalah menjadi ruangan Yang maha kudus Amen Tuhan yang menjaga Kehidupan kita Katakan Yes Katakan Haleluya Tergantung Hanya peran nama Yesus Tuhan kau urapi aku Kau pakai aku Tutup bungkus aku Dan kuasa Pertanyaannya Kenapa rumah Ayub Bisa dikelilingi Dengan apinya Tuhan Api Tuhan Berbicara tentang Firman Tuhan Jadi kalau dalam rumahmu Engkau sering membaca Firman Tuhan Maka ada perlindungan Tuhan Ada apinya Tuhan Disitu Ada pagar api Daripada Tuhan Katakan Yes Musil setan Berbeda dengan Musil kucing Masuk rumah Iya kan Huss 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 Setan gak bisa dihuss Hussin Selagi rumah itu kosong Dihajar aja terus Selagi rumah itu Gak ada proteksi Apinya Tuhan Dihajar terus Kalau kucing Itu kucing Ada namanya Efek jerak Kalau tega Tapi saya gak Nganjurkan Ya setiap Kucingnya masuk Dipukul Pakai Kayu Ketika dia Lihat rotan kita Atau kayu itu Dia pasti takut Ada efek jeraknya Dia gak bakal Masuk ke area Rumahmu Ngusir setan Bukan kayak Ngusir kucing Yang hari ini Kita bilang Keluar Dia akan datang Lagi nanti Tapi ketika rumahmu Diproteksi Dengan firman Tuhan Dia akan Lari Terpilih Firman Tuhan Katakan apa Lawan Sibris Maka ia akan Lari Daripada Alhamdulillah Pendungkan firman Tuhan Jangan malam Gak perlu pakai Keselamatan-keselamatan Yang lain Bergantung Hanya pada Nama Yesus Yang keempat Yang terakhir Tandangan kita Tentang selamat Tanya itu Tantangan berbagi Tentang kabar baik Kabar baik Yaitu firman Tuhan Firman Tuhan Firman Tuhan adalah Berita baik Yang kita dengar Firman Tuhan Adalah berita Yang benar-benar Daripada Tuhan kita Yesus Kristus Isi dalam Firman Tuhan itu Adalah misi Untuk menyelamatkan Kita Makanya ketika Kita sering Baca firman Tuhan Semakin tahu bahwa Maksud dan tujuan Cuma satu Supaya kita selamat Ditulislah Alkitab itu Ditulislah Firman Tuhan itu Supaya dapat dibaca Haleluya Baca aja Dari ayat manapun Pernyataan ini Menegaskan pentingnya Misi Kristiani Dalam menyebarkan Injil dan kabar baik Tentang Yesus Kristus Kepada orang lain Jika hanya Melalui Yesus Kristus Seorang dapat Diselamatkan Maka Perlu bagi kita Untuk berbagi Kasih Dan kebenarannya Dengan orang lain Agar Mereka juga Dapat Mengenal Dan menerima Keselamatan Dalam Kristus Yesus Yang mengerti Katakan amin Bapak ibu saudara Tetapkan Pastikan Keselamatanmu Saat ini Bergantung Hanya sama Tuhan Keselamatanmu Hanya ada Di dalam Yesus Keselamatan Bapak ibu saudara Dan saya Tergantung Daripada Tuhan Karena kemanapun Engkau pergi Kemanapun Engkau berjalan Ada penyertaan Dan keselamatan Daripada Tuhan Jangan takut Karena hidup kita Berserah sama Tuhan Engkau pasti Diselamatkan Yang mengerti Katakan amin Yuk kita bangkit Berdiri Bapak ibu saudara Dalam Segala Keadaan Waktu Kukupamau Kukuran Tetapi Yesus Yang mempesona Hatiku Dia beri damai Dan kesempatan Baru Di setiap Musim kehidupan Dengan iman Sekali Yesus Selamanya Yesus Harapanku Tak akan hilang Karena kasihnya Sekarangku ada Oh Yesus Ku Ku Cintakan Selamanya Kita ulangi pujan Ini dari awal Dalam Segala Keadaan Waktu Waktu Berlimpah Maupun Kuran Tetapi Yesus Yang mempesona Hatiku Dia beri damai Dan kesempatan Baru Di setiap Musim Kehidupan Terima kasih Yesus Yang mempesona Yesus Hatiku Dia beri hidup Dan kesempatan Baru Sekali Yesus Selamanya Yesus Harapanku Harapanku Tak akan hilang Karena kasihnya Sekarangku ada Oh Yesus Oh Yesus Ku Ku Cintakan Sekali Yesus Sekali Yesus Selamanya Yesus Harapanku Harapanku Tak akan hilang Terima 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 Bisoming 直мерик scissors Nilu Oh Yesus SUN inim Yang Penting Maka Ingatan Yang Yul Baik bahasa itu valuable There Yesus Tidak hilang, karena kasihnya sekarang ku ada, oh Yesus ku cintakan selamanya. Siang hari ini Bapak Ibu saudara, keselamatan ku akan semakin kuat. Bapak, kepercayaanmu dengan Tuhan dan saat engkau mengiring Yesus, miliki komitmen kembali yang benar di harapan Tuhan. Bikin komitmen kembali bahwa Tuhan aku tetap apapun yang terjadi tetap ikut Tuhan. Aku tidak akan berpaling daripada Tuhan sedikit, tetap setia bersama dengan dia. Bapak berkati firmanmu saat ini, sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Bukti nyata penyelamatan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Kau membebaskan setiap kami dari setiap kesalahan dan pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Sejauh timur dari barat. Bapak berkati perjamuan ini dan nama Yesus kuduskan, sucikan siap-siapapun yang menerimanya Tuhan. Diurapi oleh Tuhan dan nama Yesus. Jauh timur dari barat. Engkau meleparkan dosaku Tiada kau perhitungan kesalahanku Katakan betapa besar Betapa besar kasih Pengampunanmu Tuhan Tak kau pandang kita lagi Yang hancurku Ku berterima kasih Ku berterima kasih Kepadamu ya Tuhan Pengampunan yang kau beri Kurikanku Betapa besar kasih Pengampunanmu Tuhan Pengampunanmu Tuhan Ku berterima kasih Ku berterima kasih Kepadamu ya Tuhan Pengampunan yang kau berpengampunan Pengampunan 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 yang kau beri Pengampunan 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 Mendengarkan firman Tuhan ini Sebab apa yang telah kuteluskan Kepadamu Telah kuterima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus Pada malam waktu ia diserahkan Mengambil roti Dan sesudah itu ia mengucap syukur Atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku Yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini Menjadi peringatan akan aku Bukankah yang kau pegang adalah tubuh Kristus yang kudus Yang menyucikan Setiap segala pelanggaranmu Dan kita makan bersama-sama dengan nama Yesus Angkat tinggi anggur muda Tinggi mengatasi palang Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimatraikan oleh daraku Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan akan aku Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai yang datang Yang kau pegang adalah darah Yesus Yang menyucikan seluruh pelanggaran dan kesalahan Sebentar lagi akan menyatu dengan tubuhmu Mari kita minum bersama-sama dengan iman Dalam nama Yesus Yahweh Rafa Yang menyucikan seluruh pelanggaran dan kesalahan Yahweh 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 Rafa Elohim Shana Jireh Adonai Se Manifestara Yahweh 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 Rafa Elohim Shana Yahweh Adonai Se Manifestara Se Manifestara Yahweh 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 Rafa Elohim Yahweh Yahweh Shana Jireh Adonai Jireh Se Manifestara Se Manifestara Yahweh 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 Rafa Shana Yahweh 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 Rafa 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 Elohim Rafa Elohim 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 Shana Elohim Shana Shana Jireh Adonai 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 Se Manifestara Se Manifestara Shana Yahweh 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 Rafa Yahweh Rafa Elohim Shana Jireh Adonai Se Manifestara Se Manifestara Yahweh Yahweh Rafa Dia ada di tempat ini Elohim Dia ada di tempat ini Rohmu di tempat ini Tuhan Engkau mulai melawat dari bagian depan sampai belakang Roh Allah melawat bagian depan sampai belakang Yahweh 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 Rafa Elohim Shana Yare Adonai Se Manifestara Yahweh 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 Rafa Elohim Shana Yahweh Shana Adonai Adonai Se Manifestara Adonai Fokus sama Tuhan Atakan Yahweh 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 Rafa Shana Adonai Shana 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 Adonai Shana 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 Bapak saudara boleh maju ke depan Saya akan urapi Bapak Ibu sunnah Elohim Shadah Jidah Adonai Semarifesta Sing Yahweh Yahweh Semua yang maju berdoa di hadapan Tuhan Elohim Shadah Jairah Adonai Semarifest Sarai Yahweh 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 Ramah Dan nama Yesus 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 Setiap kali kau menyampaikan pesan Tuhan Melalui firman Melalui khutbah Melalui pelayananmu Siang hari ini Tuhan berkata Ada kuasa Ada kuasa yang mengalir Ada kuasa yang mengalir Ada kuasa yang mengalir Ada kuasa yang mengalir Tala nama Yesus Tala nama Yesus Tala nama Yesus terima ini Terima ini Terima ini dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Terima Terima dalam nama Yesus Terima dalam nama Yesus Urapi dia Tuhan Kekuatan yang baru mengalir atasmu Kekuatan yang baru turun atasmu Siang hari ini Tidak usah takut, tidak usah kuatir Tidak usah kecewa Percaya sama Tuhan Penyertaan Tuhan sempurna atasmu Penyertaan Tuhan sempurna atasmu Penyertaan Tuhan melindungimu Dia melindungimu Tuhan katakan Tuhan melindungi engkau Tuhan lah yang melindungimu selama ini Tuhan lah yang melindungimu sejauh ini Terima dan nama Yesus Kuatkan hatimu Kuatkan hatimu Kuatkan hatimu Dan nama Yesus Jangan takut, jangan gentar Kekuatanmu di dalam Tuhan Yang tak terkalahkan Yang tak terkalahkan Dan nama Yesus Terima dan nama Yesus Urapi dia Tuhan Urapi dia Tuhan Dan nama Yesus Aku patahkan setiap masa lalu apapun Gambaran-gambaran masa lalu Lepas sekarang Lepas sekarang dan nama Yesus Dalam nama Yesus Rancangan-rancangan ke depan Terjadi atas hidupmu Terjadi atas hidupmu Sempurna, sempurna Sempurna dan nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Berkati ya Tuhan Jalan hidupmu ke depan bersama dengan Tuhan Jalan hidupmu ke depan bersama dengan Tuhan Sudah disiapkan oleh Tuhan Dan nama Yesus Dan nama Yesus Berkati ya Tuhan Berkati ya Tuhan Tuntun siap langkahnya Dan nama Yesus Dan nama Yesus Dan nama Yesus Tuhan pulihkan keadaanmu Tuhan pulihkan keadaanmu Tuhan pulihkan keadaanmu Dan nama Yesus Segala kekhawatiranmu Segala kekhawatiranmu saat ini Silahkan sama Tuhan Bapak hamba berdoa hamba lepaskan kuasa Hamba lepaskan kuasa turun atasmu Dan nama Yesus Dan nama Yesus Tenangkan hatimu Untuk kau dapat berkata-kata Tenangkan hatimu Untuk kau dapat berpikir dengan baik Tenangkan hatimu Untuk kau dapat mendengar Tuhan berbicara Atas hidupmu Tenangkan hatimu supaya Tuhan dapat berbicara Atas keluargamu Dan nama Yesus Tenangkan hatimu bersama dengan Tuhan Tenangkan hatimu bersama dengan Tuhan Dalam nama Yesus Dia setia dan adil Memelihara hidupmu Sejauh di Tuhan lah yang memelihara hidupmu Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Tuhan merapi hatinya Tuhan pakai iya Tuhan Yesus Kembalikan rumah doa Kembalikan engkau untuk berdiri Untuk berdoa di harapan Tuhan Engkau mesti berdiri Kembali berdoa di harapan Tuhan Engkau mesti kembali berdoa di harapan Tuhan Dan nama Yesus Dalam nama Yesus Setiap tiang doa yang sudah mulai roboh Tuhan Bangun kembali bersama dengan Tuhan Bangun kembali bersama dengan Tuhan Dan nama Yesus Biar kau terpihara oleh Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau bukan orang yang terbuang Engkau adalah orang yang terpilih Engkau orang yang terpilih oleh Tuhan Engkau bukan terbuang dari manapun Engkau bukan orang yang dikucilkan Tapi engkau adalah orang yang ditinggikan oleh Tuhan Percaya sama Tuhan Percaya sama Tuhan Berbaiki komitmen bersama dengan dia Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Pengkat kepemimpinan itu Turun atasmu Yang pernah hilang Turun atasmu Turun atasmu Terima kembali Terima kembali dalam nama Yesus Terima kembali dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Mulai memilih Mulai memilah Orang-orang di sekeliling Yang bukan daripada Tuhan Yang membawa dalam hidup gak benar Tinggalkan Tinggalkan Supaya tongkat kepemimpinan daripada Tuhan Sempurna engkau pakai Supaya engkau gak ceroboh seperti Musa Supaya engkau mendengar baik-baik setiap perkataan Tuhan Terima ini dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Berkati ibu ini Tuhan dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Tidak ada kerugian apapun saat engkau mengikuti Tuhan Dalam nama Yesus Apa yang sudah engkau lakukan saat ini Itu benar di hadapannya Itu berkenan di hadapannya Engkau gak rugi Engkau gak kalah Situasi dia dapat mengalahkan muda nama Yesus Berkati ya Tuhan Urapi ya Tuhan dengan kuasamu Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Terima dalam nama Yesus Terima kasih Bapak yang baik Terima kasih Bapak yang baik Urapi keluarga ini Tuhan Cukupkan apa yang diperlukannya Cukupkan apa yang saat ini dipergumulkannya Dalam nama Yesus Kau tak akan kekurangan Tuhan selalu mencukupkanmu Walaupun itu di garis akhir Tuhan pasti menolongmu Walaupun itu di garis akhir Tuhan menolongmu Dalam nama Yesus Tuhan pasti menolongmu Berkati ibu ini Tuhan Berkati ibu ini Tuhan Dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan Kau adalah orang yang baik Tuhan mendapati hatimu adalah hati yang baik Kau suka menolong orang lain Hatimu sangat penuh dengan belas kasihan Dan nama Yesus Tuhan tahu hati itu Itulah hati Tuhan yang turun atas hatimu Jangan batas hingga kau mau memberi Karena itu adalah hati Tuhan Yang Tuhan taruh dalam hatimu Lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Berkati Bapak ini Tuhan Berkati dia dengan kuasamu Firman terus hidup Firman Tuhan terus hidup Atas hidupmu Ketika kau baca firman Firman itu hidup Ketika kau melenungkan firman Tuhan Firman itu berbicara Firman itu berbolak-balik Seperti ada yang menyaut dalam hatimu Dan nama Yesus Tuhan Tuntun iya Tuhan Yesus Untuk belajar firmanmu lebih lagi Perkataanmu Tuhan senantiasa jelas Didengar olehnya Terima kasih Bapak Dan nama Yesus Dan nama Yesus Dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Terima kasih Bapak yang baik Tiga tahun lalu Tuhan pernah menolongmu Dua-tiga tahun lalu Tuhan pernah menolongmu Dalam situasi yang saat itu engkau perlu Tuhan Situasi yang saat itu kepepet Situasi yang saat itu terdesak Tuhan pernah menolongmu Tuhan pernah menolongmu Tuhan pernah menolongmu Ingat baik-baik Bahwa Tuhan itu tetap setia atas hidupmu Tuhan setia atas setiap pergumulanmu Sampai saat ini Tuhan memegang tanganmu Tuhan pegang tanganmu dengan erat Dan jangan lepaskan itu daripada Tuhan Dalam nama Yesus Berkati Tuhan Berkati kesehatannya Berkati semua keluarga dengan kuasa Tuhan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Tuhan adalah sang penjaga keluargamu Tuhan adalah sang penjaga pasanganmu Tuhan adalah sang penjaga suamimu Tuhan lah yang akan kontrol dia dengan baik Tuhan lah yang menyertai dia dengan baik Tuhan yang memberikan hikmat atasnya Setiap doa yang kebaikan di hadapan Tuhan Sampai kepada Tuhan Dan Tuhan memperhatikan setiap perkataanmu Setiap perkataan doa mu Atas suamimu Atas pasanganmu Dan nama Yesus Jangan khawatir Jangan khawatir Jangan khawatir Jangan khawatir Tuhan lah yang menjaganya Tuhan memberkatimu Tuhan yang menyertai mu Dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan lepaskan dia dari ujung maut Sehingga saat ini dia boleh selamat Sehingga saat ini dia boleh ada Terima kasih buat kebaikan Terima kasih Tuhan Engkau pernah berdoa Seperti engkau berada di titik Di ujung maut Seperti di ujung anuk Engkau pernah berdoa sama Tuhan Dan Tuhan pernah menolong hidupmu Pernah menolong hidupmu Hatimu penuh dengan hati worship Hatimu sangat halus Hatimu sangat halus Sehingga engkau suka dengan pujian Engkau suka dengan penyembahan Melihat saat ini Tuhan Lebih lagi Turun Pujian penyembahan Turun atasmu Turun atasmu dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan Berkati ya orang ini Tuhan Dalam nama Yesus Terima kasih Bapak Terbuka 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 Bapak sudah bekerja belum? Sudah bekerja belum? Sudah bekerja Ingin cari pekerjaan yang lain? Sudah Bapak kau berkati pekerjaannya Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Saat nanti Tuhan Dia terpikir dengan hal ini Dia terpikir dengan Suatu pekerjaan yang lain Bapak Saat ini hamba berkati duluan Walaupun itu belum terjadi Hamba berkati duluan Dalam nama Yesus Supaya pekerjaan yang ia dapatkan nanti Ini adalah pekerjaan yang daripada Tuhan Yang jauh lebih besar Daripada anda saat ini Tuhan Yesus Terima kasih Berkati ya Tuhan Berbaiki kelakuannya Berbaiki kelakuan Berbaiki kelakuan yang lebih serius Tidak ada waktu lagi yang kau tunggu-tunggu Tidak ada kesempatan lagi yang kau tunggu-tunggu This is the time Ini waktunya Ini waktunya Untuk kalau lebih mengenal Tuhan Lebih serius Dan nama Yesus Kau pakai dia Tuhan Dalam layanimu Pakai dia itu Jadi alatmu Tuhan Apapun kekuranganmu Tuhan terima Apapun kekuranganmu Tuhan pasti terima Hatimu ingin melayani Tuhan Layani dia Layani dia Dan nama Yesus Dan nama Yesus Pengurapan alat Aku lepaskan penyertaan Tuhan Tuhan turun atasmu Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Tidak ada pilihan lainmu Selain Tuhan Tidak ada pilihan lain selain Tuhan Hanya Tuhan lah satu-satunya Terima setiap pertolongan Tuhan Tuhan turun atasmu Hargai setiap pertolongan Tuhan yang turun atasmu Entah besar Entah kecil Terima itu semua Dan nama Yesus Hargai itu semua Apapun yang kau terima Entah itu pertolongan Atau berkat kecil Berkat besar Tuhan katakan Itu adalah dari dia Itu adalah dari dia Itu yang mencukupkan hidupmu Itu yang mencukupkan hidupmu Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Tuhan telah rubah pola pikirmu Menjadi pola pikir yang sempurna Tuhan telah rubah pola pikirmu Menjadi pola pikir yang baik Pola pikir kerajaan Allah Jangan izinkan satu pikiran apapun Yang bukan berpikir tentang kerajaan Allah Mulai saat ini aku lepaskan kuasa turun atasmu Dan nama Yesus Berkati ya Tuhan Sempurnakan dengan kuasa-Mu Kau pakai anak ini dengan luar biasa Setiap penolakan-penolakan apapun Tuhan Aku putuskan dan nama Yesus Saat ini kau diterima oleh Tuhan jadi anaknya Hidupmu gak sendirian Ada Tuhan Yesus Ada Tuhan Yesus Dialah yang menjadi orang tuamu yang sempurna Dialah yang menjadi bapamu Dialah Allah yang baik Turun atasmu Turun atas lembutkan hatinya Tuhan Lembutkan hatinya Setiap amarah apapun yang ada dalam dirimu saat ini Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Kebaikan Tuhan yang akan turunkan itu semua Turunkan seluruh keemarahmu Seluruh amarah, seluruh kecewamu Turunkan itu semua Karena itu seperti api dalam hidupmu Yang membuat engkau gak tenang Yang membuat engkau marah Yang membuat engkau gak terima dalam keadaanmu Api itu sudah panas Api itu sudah panas Dan nama Yesus Tuhan Dalam nama Yesus kuasa Tuhan turun atasnya Setiap kegeraman hati apapun Aku padamkan saat ini Dan nama Yesus Aku padamkan saat ini dan nama Yesus Aku padamkan saat ini dan nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan kau berkati Kau berkati jakal dan nama Yesus Pertimbangkan segala sesuatu yang ada Pertimbangkan tentang hubungan apapun itu dan nama Yesus Supaya kudus yang berkenan di hadapan Tuhan Supaya yang daripada Tuhan Supaya yang engkau mimpikan itu terjadi dan nama Yesus Dalam nama Yesus Pertimbangkan baik-baik Pertimbangkan baik-baik bersama dengan Tuhan Nilai semuanya dengan kualitas Tuhan Bukan kualitas manusia Nilai semuanya dengan standar Tuhan Standar firman Tuhan Bukan standar manusia Standar Tuhan lah yang harus kau pilih Standar Tuhan lah harus kau pakai Standar Tuhan lah yang harus kau renungkan Pakai itu semua Pertimbangkan itu bersama dengan Tuhan Terima ini dalam nama Yesus Terima ini dalam nama Yesus Supaya engkau gak salah Supaya perjalananmu baik Supaya perjalananmu beruntung Dalam nama Yesus Terima kasih Bapak yang baik Berkati urapi dengan kuasa Penyertaan Tuhan sempurna Tuhan atasnya Kekuatian apapun ketakutan apapun Aku patahkan Aku gagalkan semua Beri kesehatan kekuatan yang sempurna Tuhan atasnya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Berkati hidupnya Berkati sebuah warganya Saya ingin kau mulai pelayananmu Bersama dengan Tuhan Teruskan pelayanan bersama dengan Tuhan Tuhan memilihmu untuk melayani Tuhan memilihmu untuk melayani Waktu yang ada Tuhan memakai kau untuk melayani Tuhan Dalam nama Yesus Setiap rintangan-rintangan yang ada Tuhan berikan kekuatan Jangan takut Setiap rintangan-rintangan yang ada Tidak akan membuat engkau mundur Tidak ada yang dapat membuat engkau mundur Kau tetap terus maju bersama dengan Tuhan Dan nama Yesus Tuhan akan selesaikan semua dengan baik Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Bapak kau berkati kedua pasangan ini Sebentar lagi akan masuk dalam pernikahan Kami berkati Kami urapi dengan kuasa Tuhan Walaupun nanti ada gunung yang tinggi Yang mulai kalian menikah Dan melihat ada gunung yang tinggi Percaya Tuhan ada di gunung itu Tuhan yang akan menurunkan gunung itu Tuhan yang membuat engkau mampu Melampaui setiap gunung itu Yang penting padamkan amarahmu Padamkan amarahmu sama dengan Tuhan Dalam nama Yesus Menyelesaikannya bukan dengan amarah Tetapi dengan Tuhan Menyelesaikannya bukan dengan kekuatan manusia Tapi dengan Allah Dalam nama Yesus Berikan hikmat turun atasnya Berikan hikmat turun atasnya Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan Bapak berkati ibu ini Bangkitkan kembali dengan kuasa Bangkitkan dia dengan kuasa Bangkitkan dia dengan kuasa Sehingga keterpurukan apapun Tuhan Yesus Tuhan dapat sanggup menaikkan sampai ke level yang lebih tinggi Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Levelmu adalah level tinggi bersama dengan Tuhan Ini hanya keadaan yang dapat engkau lihat Sepertinya di bawah Tetapi di dalam Tuhan Levelmu tinggi Tuhan angkat engkau tinggi Tuhan angkat engkau naik Dalam nama Yesus Percaya dengan waktunya Tuhan Percaya tunggu waktunya Tuhan Akan terjadi Dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan Berkati hatinya Berkati hatinya Kuatkan hatimu Jangan mudah rapuh Kuatkan hatimu Jangan mudah kecewa Kuatkan hatimu Dalam nama Yesus Jangan pernah berpikir yang terlalu overthinking Berpikirlah sesuai dengan kemampuan Jangan memikirkan sesuatu yang di luar pikiranmu Yang kau gak mampu itu bagian Tuhan Yang kau gak sanggup itu bagian Tuhan Bagian Tuhan lah yang gak kuat Yang gak kuat kau tanggung Bagian Tuhan lah yang kau rasa itu sudah over Jangan tanggung sendiri Jangan pendam sendiri Biar serahkan sama Tuhan Serahkan sama Tuhan Dalam nama Yesus Berikan yang kekuatan Berikan yang kemampuan Dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan berkati hatinya Kuatkan hatinya dengan kuasamu Tuhan Berkati juga anak ini Tuhan dan nama Yesus Pertolongan Tuhan berlimpah atasmu Penyertaan Tuhan berlimpah atas siap kehidupanmu Dan nama Yesus Mulai hari ini Kau memberkati suku kehidupanmu Tidak ada waktu Tuhan yang belum terjadi Waktu Tuhan pasti terjadi Kau sudah menantikan waktu Tuhan Percaya Buat persekutuan dengan Tuhan Buat persekutuan yang manis dengan Tuhan Engkau pandai mencari waktu yang terbaik dengan Tuhan Beberapa waktu kau sudah pernah membuat itu dengan Tuhan Engkau dapat cari waktunya Tuhan Engkau dapat cari hari yang indah Engkau dapat menciptakan momen yang indah dengan Tuhan Saat ini bangun terus Bangun terus Bangun terus Bangun terus Tanamkan baik-baik Yang terjadi biarlah kehendak Tuhan Bukan kerinduan hatimu Bukan kemauan hatimu Biar seluruh kemauan hatimu Surahkan sama Tuhan dan biarkan itu yang terjadi Terima ini dalam nama Yesus Terima ini dalam nama Yesus Terima ini dalam nama Yesus Terima kasih Bapak yang baik Misalkan siap hari dalam tanganmu Serpujilah nama-Mu Tuhan Kurapi siap umatmu Kurapi firmanmu saat ini Di dalam nama Yesus Semua yang diberkati sama-sama katakan Amin Saya mau bertanya Adakah Mbak pertama kali datang di tempat ini Untuk beribadah Namaikan tangannya Wow Orang-orang yang setia nih ya Puji Tuhan Mari kita persiapkan persembahan kita Buat pembangunan di gereja ini Mari kita satukan hati kita dan berdoa Terima kasih Tuhan Engkau baik Sungguh baik Terlalu amat baik Saat ini Tuhan kami ingin memberikan persembahan Tuhan kami mengasihi Engkau Tuhan kami percaya Tuhan Tangan-tangan yang memberi Dia akan pernah berkekurangan Terima kasih Tuhan Kami siap memberi dengan sukacita Di dalam nama Yesus Haleluya Amin Kita akan mendengarkan pengumuman Ibadah minggu depan Akan dilayani oleh Pastor Herson Ibadah pertama dan ibadah kedua Dan ibadah ketiga Akan dilayani oleh gembala kita Pastor Thomas Chandra Oke terima kasih Tuhan Yesus memberkati Dan Hari Sabtu Kita akan ada Youth Generation Siapa disini Yang masih muda Lamaikan tangannya Nanti kita akan dilayani oleh Kak David Pantapota Oke Eh Ci Angel Saya persilakan Maju ke depan Shalom Bapak Ibu Saya ingin menyampaikan Laporan keuangan Periode Oktober 2024 Taburan dapat diberikan Melalui kantong kolekte Kotak persembahan Dan transfer tiabang Ini berikut Nomor rekening BCA kita Ada rekening persembahan Pembangunan Perpuluhan Dan diakonia Berikut rincian Persembahan Kolekte offline Dari kolekte Minggu pertama Kedua Ketiga Keempat Kolekte KKR Dan kolekte MDPJ Dengan total Rp22.760.000 Berikut rincian Persembahan Kolekte online kita Persembahan Pia Bank Kolekte komsel Satu dan empat Lalu kolekte komsel Tiga Dengan total Rp2.780.000 Terima kasih buat Komsel yang setia menabur Setiap bulannya Untuk taburan diakonia Pemasukan di bulan Oktober itu Di Rp100.000 Total saldo rekening diakonia Di Rp3.436.462 Untuk rincian persepuluhan Transfer via bank Dan kotak persembahan Total persembahannya Di Rp46.418.000 Untuk saldo rekening Pembangunan kita Ada transfer via bank Dan kolekte ibadah raya Hari Minggu Itu Totalnya di Rp122.351.000 Jadi total uang Masuk kita selama Bulan Oktober itu Di Rp194.499.000 Untuk total pengeluaran kita Selama bulan Oktober Untuk sewa Keperluan perbaikan gereja Biaya operasional Dan lain-lain Itu di Rp269.549.960 Jadi rekap Saldo kita selama Bulan Oktober itu Masih di minus Di Rp75.140.960 Saya juga mau menyampaikan Beberapa biaya Yang masih kita butuhkan Salah satunya itu biaya sewa Untuk tahun pertama Dan tahun kedua Puji Tuhan Kita sudah lunas Tapi masih ada Biaya di Tahun ketiga Empat kelima Yaitu di Rp600.000.000 Bagi Bapak Ibu Yang tergerak Bisa transfer Melalui rekening Pembangunan Yang tertera di Layar Atau Bapak Ibu Bapak Ibu bisa melihat Di standing banner Yang ada di pintu Kita akan mengadakan Perayaan Natal Tanggal 6 Desember Di gedung Unity Gading Serpong Di lantai 7 Pukul 6 sore Berikut rincian Biaya yang kita butuhkan Untuk sewa gedung Sewa sound system LED Operasional Konsumsi Dekorasi Itu sekitar Di 130 juta rupiah Sekali lagi Buat Bapak Ibu Yang tergerak Untuk menabur Bisa transfer Ke rekening Persembahan kami Dengan not Taburan Natal Berikut rincian Rekap Taburan yang sudah masuk Untuk Natal Itu ada di Rp21.050.000 Jadi kekurangan Dana kita Masih di Rp108.950.000 Terima kasih Demikian informasinya Saya selamat Hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Saya mengundang Semuanya bagi Perdiri Kita akan mengakhiri Bajah kita Diberkatilah Oleh yang Menganggalkan Tuhan Di dalam hidungan Dan Dampak saja Yang diperluakan Tuhan pasti Menyakainya Dan membuatnya Berhasil Tuhan pasti Menyertainya Dan membuatnya Berhasil Tuhan Menyertainya Tuhan Tuhan pasti Menyertainya Dan membuatnya Berhasil Mari angkat tanganmu Siang hari ini Di hadapan Tuhan Terimalah seluruh berkat Kasih karunia Dan damai sejahtera Daripada Tuhan Kita Yesus Senantiasa Senantiasa Menyertai Seluruh kehidupanmu Dia akan Menjaga Engkau Kemana pun Engkau pergi Kemana pun Engkau berjalan Kemana pun Kakimu melangkah Ada penyertaan Tuhan Dia akan Menyediakan Apapun yang Engkau makan Apa yang Engkau pakai Dan apa yang Engkau minum Disediakannya Setiap hari Bagimu Dan mulai saat ini Apapun yang Dijumpai oleh Tanganmu Apapun yang Dikerjakan oleh Tanganmu Tuhan pasti Buat berhasil 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 Dalam nama Yesus Serta seluruh Keturunanmu Diselamatkan oleh Tuhan Terimalah seluruh berkat Ini Di dalam nama Yesus Semua yang Diberkati Sama-sama Katakan Amin Nabi Sandai Semua God bless you Sub indo by broth3rmax